Di tahun 2020 ini, PO Atmajaya atau Bus Atmajaya melakukan banyak perubahan. Seperti apa infonya? Tonton terus videonya ya. Halo, selamat pagi, saya Petisata. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Sebelum melanjutkan, kalau sahabat wisata suka dengan info wisata dan transportasi wisata, tekan like, subscribe, dan loncengnya ya, supaya sahabat wisata dapat info yang menarik tentang wisata dan transportasi wisata. Oke, kita lanjut. Kali ini kami berkunjung ke garasi bus Atmajaya. Bus Atmajaya berlokasi di wilayah Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Cabut wisata mungkin sudah tahu keberadaan bus pariwisata Atmajaya. Bus pariwisata Atmajaya merupakan bus yang sudah lama dan selalu menggunakan karoseri Moro Daddy Prima. Di tahun 2019 dan tahun 2020 ini, bus pariwisata Atmajaya melakukan perubahan atau perombakan besar di antaranya, dengan menjual bus yang sudah lama dan mendatangkan bus-bus baru dari karoseri Moro Daddy Prima juga. Dulu, sebelum merombakan, Atmajaya mempunyai kurang lebih sekitar 12 unit bus, sedangkan per tahun 2020 ini, bus pariwisata Atmajaya mempunyai 2 unit bus besar kapasitas 60 atau 42 dan 3 unit bus mini atau medium, dengan kapasitas tempat duduk 34 atau 35. Sedangkan ada 1 unit bus besar baru masih ada di karoseri Moro Daddy, kemungkinan di tahun ini juga akan datang ke garasi. Seperti apa bus milik Atmajaya serta faksitas di dalamnya? Yuk kita lihat sama-sama. Bus besar milik PO Atmajaya dengan nama PT. Atmajaya Sentosa Trans. Bus besar milik PO Atmajaya menggunakan karoseri Moro Daddy Prima. Dari depan kita sudah pasti tahu kalau bus ini dari karoseri Moro Daddy, dengan headlamp yang kelihatan garang, serta ornamen atas atau yang sering tersebut bando atau topi, dengan logo bertuliskan Moro Daddy Prima. Bus Atmajaya yang selalu menggunakan warna khas yaitu warna hijau, ada juga sih yang berwarna coklat agak gemeran. Terima kasih telah menonton! Bus besar milik PO Atmajaya mempunyai kapasitas tempat duduk 60 kursi dengan 2 baris samping kiri dan 3 baris samping kanan. Tempat duduk ini bisa disesuaikan dengan permintaan, juga bisa diset atau dengan kapasitas 42 atau 2 kiri dan 2 kanan. Untuk AC dan lampu baja terletak di atas di setiap penumpang. Di bagasi atas juga terdapat stop kontak untuk gas handphone dan cool box untuk penyimpanan minuman supaya tetap dingin berada di bagian atas di bagian depan. Terdapat cup holder atau tempat minum buat setiap penumpang. Terdapat 2 LCD TV yang terletak di tengah dan di depan yang bisa digunakan untuk karaoke atau melihat film selama dalam perjalanan. Oke kita balik ke bus medium milik PO Atmajaya. Body bus milik Atmajaya dari karuseri Merodati Prima juga. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Untuk kapasitas penumpang 34 penumpang dan atau 35. Untuk kapasitas di dalam bus hampir sama dengan bus besar. Bedanya kalau bus besar terdapat di 2 LCD TV, sedangkan di bus mini atau medium cuma ada 1 di depan saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Dengan video ini tekan tombol suka, bagikan jika bermanfaat dan tekan tombol subscribe dan loncengnya. supaya sahabat wisata dapat info yang tentang wisata dan transportasi wisata. Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat! Sampai ketemu di video-video selanjutnya! Salam pariwisata Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!